Bertahannya indeks harga saham gabungan di level 7.100 saat ini, apakah juga akan memungkinkan ekspektasi para pelaku pasar yang nanti finish di 2023 ini akan berada di 7.200 level indeks harga saham gabungan kita, Mbak Israel? Oke, kalau proyeksi kami ya di Mega Capital Securitas, kami memproyeksikan beberapa skenario untuk penutupan IHSG di 2023 ini. Kalau untuk versi optimis, kita lihat IHSG bisa ditutup di 7.230 untuk akhir 2023 ini. Kalau untuk moderat, target kami di 7.100. Lalu kalau untuk pesimis, kami lihat di 7.000. Jadi harusnya level psikologis 7.000 itu masih aman untuk IHSG. Oke, level psikologis yang aman di level 7.000 menurut Anda. Kalau dari Anda, Mas Reza? Ya, setuju kalau aku lihat cukup di 7.200 merupakan level yang cukup sulit untuk dicapai ya menurut saya. Tapi memang terdapat potensi mengingat secara perekonomian Indonesia yang mampu dikisaran meskipun di kuartal terakhir ini 4,9 persen. Namun dengan adanya sentimen suku bunga dipangkas ke depan itu memang dapat menggerakkan dari perekonomian. Dan mungkin akhir tahun ini dapat menjadi awal dari sentimen bulis dari pasar saat ini. Oke, ini ada perbedaan nih. Kalau misalnya dari pernyataannya Mbak Syaril, yang mana untuk dipangkas ini agak sulit begitu ya. Apalagi di tahun 2024 nanti. Tapi optimisme di Mas Reza ini di tahun 2024 nanti ada peluang untuk cut rate dari suku bunga devet. Sebetulnya peluangnya berapa besar sih Mas Reza? Agar memang nantinya devet di tahun 2024 sebetulnya cut rate? Atau akan tetap mempertahankan higher for longer? Ya, sebenarnya ini akan sudah sangat, apa ya, kalau kita lihat dari sisi suku bunga memang kenaikan lebih tinggi itu sudah akan cukup sulit. Terutama untuk Amerika Serikat. Dan juga dari mungkin analis-analis yang sudah menunjukkan bahwa at least kuartal 1-2 semester pertama ini. Ini sudah mulai akan dipangkas at least, tapi masih juga ada terdapat bahwa memang analis yang memandang mungkin terjadi di semester ke-2 2024. Nah, hampir dari seluruh analis di perbankan investment banking di Amerika Serikat memang sudah menunjukkan bahwa perlu adanya cut rate. Mengingat bahwa apabila tidak dilakukan, ini kita segi unemployment rate yang sudah semakin tinggi, kemudian ada potensi kekhawatiran bahwa perekonomian akan semakin melambat dan juga resesi dan lain sebagainya. Hal inilah yang akan potensi mendorong dari devet untuk mulai memangkas hubungannya. Oke, melihat kondisinya harga minyak yang mana juga merangkak naik, volatilitas global yang cukup tinggi, kalau menurut Anda peluangnya berapa persen untuk devet juga dapat cut rate di kuartal pertama bahkan atau di kuartal ke-2 2024 nanti? Kalau kita lihat survei saat ini di pasar ya, basarkan CMA Market Watch, memang ada perkiraan sebesar 70% probabilitas kalau di kuartal pertama, yaitu di bulan Maret, devet bisa memangkas hubungan sebesar 25 basis point seperti itu. Meskipun hal tersebut perlu dikonfirmasi lagi ya sama rilis data seperti inflasi PCI yang akan rilis di pekan ini. Memang inflasi PCI yang akan rilis pekan ini diperkirakan akan lebih menurun secara year on year, tapi relatif stagnan secara month on month. Begitu pula dengan PCI inflasi intinya, PCI intinya ya, itu diperkirakan juga stagnan. Lalu dilihat kemarin dari aktivitas bisnis Amerika ini ada penguatan, jadi itu yang masih sangat dinantikan sama pasar, karena kontribusinya khawatirnya membuat inflasi semakin lama untuk turun. Seperti itu Mas. Oke baik Mas Syar, berarti memang di pekan ini para pelaku pasar juga menanti data dari PCI Amerika Serikat. Nanti walaupun memang sesuai ekspektasi begitu ya, PCI-nya melandai, lalu juga PCI intinya bergerak stagnan, sebetulnya pengaruhnya terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan kita, khususnya di pekan ini akan seperti apa? Oke, kalau di kita misalnya inflasinya itu semakin mendukung untuk penurunan suku bunga, itu tentunya akan semakin bagus untuk ke IHSG. Apalagi kita di hari Kamis ini juga ada RDGBI yang mayoritas pasar memperkirakan BI akan menahan suku bunga di level 6%. Tapi yang lebih dinantikan pasar itu adalah proyeksi ekonomi yang disampaikan sama Gubernur BI di Kamis mendatang itu. Seperti itu sih Mas. Ah, oke. Terima kasih telah menonton!